Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai apa kabar semuanya Semoga dalam keadaan sehat walafiat Pada kesimpalan ini Saya akan menjelaskan tentang Cara menentukan satuan dari suatu besaran Atau dalam hal ini besaran turunan Sebagaimana yang sudah dipelajari Pada video pertama ya Yang saya kasih sama kalian Materi besaran dan satuan Part 1 Di situ menyangkut tentang materi besaran dan satuan Dimana kita ketahui Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur Mempunyai nilai yang dapat dinyatakan dengan angka-angka Dan memiliki satuan terlentu Satuan adalah Ternyataan yang menjelaskan arti dari suatu besaran Secara umum Besaran dibagi Atas dua Yaitu Besaran pokok dan Besaran turunan Yang pertama Besaran pokok Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah Definisikan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran-besaran lainnya Sedangkan besaran turunan Besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok Sekarang kita masuk pada cara menentukan satuan Perlu kita ketahui Sebelum kita menentukan satuan dari suatu besaran Ada dua syarat ya Yang pertama Rumus 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 dari besaran Yang akan kita tentukan satuannya Jadi Ketika kita akan menentukan Satuan dari besaran turunan Kita harus tahu rumus Ya Yang kedua Besaran pokok Beserta satuannya Kita harus ingat Tujuh besaran pokok Beserta satuannya Contoh sederhana Dalam besaran turunan Ini Ada dua contoh besaran turunan Yang akan kita tentukan rumusnya Jadi disini saya sudah terlebih dahulu Saya sudah Menuliskannya Tinggal menjelaskannya ya Ini ada dua besaran turunan Yang akan ditentukan satuannya Disini saya tinggal menjelaskannya Luas Merupakan besaran turunan Volume Merupakan Juga besaran turunan Luas Pada besaran turunan itu Dia memiliki rumus Yaitu Panjang Dikali Lebar Seperti yang saya katakan tadi Dalam menentukan suatu Satuan dari besaran Yang pertama harus kita ketahui Yaitu Menentukan rumus Ini Luas Besaran turunan Rumusnya Panjang dikali lebar Panjang Memiliki satuan meter Pada besaran Pokok Jadi panjang ini Dia merupakan dari Tujuh besaran pokok Satuannya adalah Meter Lebar Satuannya adalah Meter Ya Panjang Lebar Tinggi Jarak Itu Alat ukurnya sama ya Yaitu Penggaris Satuannya Adalah Meter Panjang Dikali lebar Satuannya Panjang adalah meter Lebar Adalah meter Jadi Meter Dikali meter Sama dengan Meter Pangkat Dua Satuannya adalah Meter Pangkat Dua Jadi Satuan dari Besaran Turunan Luas Adalah Meter Pangkat Dua Sekarang Kita masuk Pada Volume Volume Pada besaran Turunan Memiliki Rumus Panjang Kali Lebar Kali Tinggi Ini Satuannya Sama ya Panjang Satuannya Meter Lebar Meter Tinggi Meter Meter Dikali Meter Dikali Meter Sama dengan Meter Pangkat Tiga Ini Meter Pangkat Tiga Sama dengan Meter Pangkat Tiga Jadi Volume Satuannya Adalah Meter Pangkat Tiga Nih Jadi Seperti yang saya katakan Tadi bahwa Dalam mencari Satuan Dari Besaran Turunan Yang harus kita Ingat Yaitu Yang pertama Rumus Dari Besaran Terus Besaran Poko Peserta Satuannya Ini Rumusnya Satuannya Ini Meter Nah Bagaimana Dengan Besaran Besaran Lainnya Dari Besaran Turunan Dari Hai Terus Tiga H Dari Can ya sekarang kita masuk ke contoh yang kedua yaitu kecepatan kecepatan ini merupakan besaran turunan ya rumusnya V sama dengan S per P ya definisinya itu sebagai hasil bagi antara jarak total yang ditempuh dengan selang waktu untuk menempuhnya ya rumus kecepatan jarak per waktu jarak satuannya meter waktu satuannya sekon ya jadi eh harus diingat tujuh besaran pokok ya ya satuannya jarak meter waktu sekon M per S M dibagi S kita ubah ke perkalian ya menjadi meter dikali sekon pangkat minus satu dari mana pangkat minus satu disini di is ya di sekon disini ada ada angka satu tapi tidak ditulis lagi positif satu ya disini ketika dia dalam bentuk bagi positif penyebutnya ada angka satu satu positif ya ketika dia diubah ke perkalian dia menjadi negatif satu ingat ya jika meter per S kita ubah ke perkalian menjadi meter kali sekon angkat minus satu jadi disini ada positif satu satu ya tapi tidak ditulis ya sudah tidak ditulis lagi kalau dalam matematika ada satu disini tapi tidak tidak ditulis ya nih jadi yang harus diingat dalam dalam cara melentukkan satuan yang pertama rungus yang kedua tujuh besaran pokok dan beserta satuannya semoga video ini bermanufaat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih